Terima kasih telah menonton Negara Indonesia adalah negara demokrasi Hal ini tercermin dalam penerapan Pancasila sila keempat Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Yang berasal dari kata demos artinya rakyat Dan katos artinya pemerintahan Dari gambar tadi kita bisa menjelaskan bahwa Demokrasi adalah pemerintahan rakyat Demokrasi adalah pemerintahan di mana rakyat mempunyai peranan yang sangat menentukan atau sangat penting Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik Dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilu Hal ini Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 Yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tujuan dari pemilu adalah Memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Serta memilih Presiden dan Wakil Presiden Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR Nah disini kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang terdapat di bawah ini Yaitu tentang pelaksanaan pemilu tahun 2019 Sama dengan pelaksanaan pemilu tahun-tahun sebelumnya Yaitu dilakukan oleh masyarakat secara rahasia Ya ini terlihat sekali jelas bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan dengan baik Dalam pelaksanaan pemilu Menggunakan asas Luber dan jordil Luber artinya langsung umum bebas dan rahasia Serta jordil adalah jujur dan adil Marilah kita amati bersama-sama Langsung Berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan Umum Berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suaranya Bebas Berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun Rahasia Berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia Hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri Jordil Jujur dan adil Jurdil merupakan singkatan dari jujur dan adil Asas ini dilakukan dalam pemilihan umum Artinya bahwa pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern Salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat Menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain Padahal lembaga negara baru sesuai dengan amandemen undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu Namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas Sistem yang mengutamakan kekeluargaan Bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis Yang dikembangkan di Indonesia Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia sejak dahulu Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain Seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar Namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Materi berikutnya yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang mengatakan 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas-asas kekeluargaan 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkanung di dalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkemandirian Serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dijelaskan cabang-cabang yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak Dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Badan-badan usaha yang paling cocok dengan pasal 33 adalah kooperasi Yang berasaskan kekeluargaan dan mempunyai tujuan mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi Sistem perekonomian yang dikembangkan oleh sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan Efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing Dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal ada banyak bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Bahasan berikutnya adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya Wujud nilai Pancasila dalam bidang budaya sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang mengatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia Dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya Upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai Pancasila dalam bidang budaya Terlihat dari adanya pelestarian budaya daerah menjadi kebudayaan nasional 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila Seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong Terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar Seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila Sikap peodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit Serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 Yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya belan negara Serta usaha pertahanan dan keamanan negara Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau SISKAMLINK Yang melibatkan masyarakat secara bergantian Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat Seperti Pecalang di Bali Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya Tetapi paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Berikutnya adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Juga mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung Kalau tadi kita membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang Sekarang materi yang selanjutnya yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan masyarakat Yang pertama adalah lingkungan keluarga Di sini diberikan contoh Yaitu menjalankan ibadah secara bersama-sama Berikut tidak mengganggu anggota keluarga yang lain yang sedang beribadah Saling menghormati antar anggota keluarga Menjaga nama baik keluarga Dan berikutnya tolong menolong antar anggota keluarga Silahkan kalian bisa membuat contoh sendiri yang kalian terapkan dalam kehidupan keluarga Kalau tadi kita membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang Sekarang bahasan kita yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan masyarakat Yang pertama adalah lingkungan keluarga Di sini keluarga merupakan satuan atau unit terkecil dalam suatu negara Dan karena itu lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling utama Di sini akan diberikan contoh bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga Yang pertama adalah menjalankan ibadah secara bersama-sama Tidak mengganggu anggota keluarga yang lain sedang beribadah Berikutnya saling menghormati antar anggota keluarga Menjaga nama baik keluarga Dan tolong menolong antar anggota keluarga Ini contoh yang bisa ditampilkan di sini Silahkan kalian bisa membuat atau memberikan contoh yang lain Yang merupakan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga Selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah Yang pertama adalah menghormati teman yang sedang beribadah Dua, menghormati guru dan tenaga kependidikan yang lainnya Tiga, menghormati hasil karya orang lain Empat, mematuhi tata tertib sekolah Lima, tidak memilih-milih teman dalam bergaul Enam, menjaga ketenangan dalam proses belajar-mengajar Nah ini, contoh ini bisa kalian kembangkan lagi Kalian bisa membuat contoh-contoh yang lain Yang lebih bagus, yang lebih banyak Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah Berikutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat Kita adalah anggota masyarakat Kita hidup di dalam masyarakat Karena itu, kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat Di sini diberikan contoh Yang pertama adalah melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam Dua, menghormati hak-hak anggota masyarakat Tiga, menghormati keputusan yang diambil dalam keputusan musyawarah di masyarakat Empat, tidak memaksakan kendaknya kepada orang lain di lingkungan masyarakat Lima, saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat Enam, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan masyarakat Selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan Hal tersebut telah membuktikan kecintaan warga negaranya terhadap bangsa dan negaranya Penerapan Pancasila di lingkungan bangsa dan negara Akan memberikan pandangan positif pada dunia internasional Upaya yang dapat dilaksanakan Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara Adalah sebagai berikut Satu, mengutamakan toleransi Karena kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk Bangsa yang beragam, bangsa yang banyak sekali keanekaragamannya Sehingga toleransi sangat diperlukan Berikut nomor dua, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain Tiga, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab Ini sesuai dengan Pancasila sila keempat Yaitu menghargai pendapat orang lain dan bertanggung jawab Berikutnya adalah nomor empat Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Dari materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama Kita bisa menarik suatu kesimpulan Yang pertama, nilai-nilai Pancasila bersifat universal Nilai-nilai itu berkembang dalam kehidupan bermasyarakat Nilai-nilai Pancasila itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Dua, sebagai warga negara yang baik Kita harus dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Tiga, penerapan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh warga negara Itu merupakan bukti kecintaan terhadap bangsa dan negaranya Empat, penerapan nilai-nilai Pancasila oleh warga negara Akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, dan harmonis